Suasana duka masih menyelimuti rumah duka keluarga Hyaman, korban tragedi Mina asal Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat. Keluarga mengaku sudah mengikhlaskan kematian Yaman di Mina. Sedangkan keluarga Najamia Samad, korban asal Makassar, Sulawesi Selatan, masih menunggu laporan dari pemerintah terkait dengan tragedi Mina. Salat gaib digelar di rumah almarhum Yaman Mistan bin Meslam di desa Makombong, Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat. Yaman menjadi seorang jemaah haji Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam tragedi Mina. Salat gaib dipimpin imam desa setempat, diikuti para keluarga almarhum bersama dengan toko masyarakat desa dan dilanjutkan dengan tahlilan dan doa bersama. Para pelayat terus mendatangi rumah duka Yaman. Para kerabat mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian Yaman di Tanah Suci. Suasana duka juga meliputi rumah keluarga Najamia Pinti Abdul Samad di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Najamia yang tergabung dalam kuota 10 embarkasi Makassar asal Sulawesi Barat adalah satu dari ratusan korban tragedi Mina. Saat menuju ritual pelemparan jumkuh. Pihak keluarga mendapatkan informasi pertama kali dari wawancara Kementerian Agama melalui siaran televisi pada minggu malam. Yang menyebutkan jelas nama dan nomor paspor Najamia. Sampai saat ini keluarga Najamia belum mendapatkan kabar pasti dari panitia pelaksanaan haji terkait dengan kelanjutan penanganan jenazah Najamia. Terima kasih. Terima kasih.